Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Rival Nah pada video kali ini saya akan menggambar salah satu karakter dari film atau novel yang sangat terkenal yaitu It Buat teman-teman yang pernah nonton ataupun baca novelnya pasti tidak asing lagi dengan karakter yang bernama Pennywise Pennywise itu sendiri adalah makhluk yang menyerupai badut yang tugasnya bukan untuk menghibur anak-anak Malah menakuti anak-anak Nah buat teman-teman yang penasaran seperti apa sih Pennywise itu Jangan lupa juga nonton video ini sampai habis Karena di video ini saya bukan hanya menggambar tapi saya juga akan menceritakan sedikit asal-usul Pennywise itu sendiri Oke selamat menyaksikan Pennywise the dancing clown Namun dia bukanlah badut sungguhan Pennywise adalah salah satu bentuk dari It It itu sendiri adalah makhluk jahat Iblis atau alien yang mungkin berumur bermiliran tahun Berasal dari kehampaan yang mengandung seluruh alam semesta yang disebut Macroverse Belum diketahui nama asli maupun bentuk sebenarnya dari It Namun dalam novel Dia disebut sebagai Robert Gray Dan nama It itu muncul dari anak-anak yang menyebut dirinya demikian It tiba di bumi akibat sebuah peristiwa dasyat jutaan tahun lalu dan mendarat di Amerika Utara Tepatnya di kota Derry yang belum dibangun Dan dia tertidur di bawah bumi selama jutaan tahun menunggu kedatangan umat manusia Ketika kota Derry akhirnya dibangun pada tahun 1715 It pun terbangun dan memulai sebuah siklus yang memakan rasa takut masyarakat Derry Uniknya It akan berada dalam hibernasi dan kembali mengganggu umat manusia Dalam 27 sampai 30 tahun sekali Setiap kali terbangun Kehadirannya akan selalu ditandai dengan tindakan kekerasan yang hebat dan sangat brutal Seperti pembunuhan misalnya Satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menghentikan dan mengakhiri pembunuhan tersebut Adalah dengan melakukan tindakan kekerasan lainnya Atau menciptakan sebuah kematian tragis Yang sama brutalnya dengan tindakan pertama Sejak ia muncul dan berhasil menguasai kota Derry Ada banyak sekali kasus pembunuhan anak yang terjadi di kota itu Tapi kasus-kasus tersebut tidak pernah bisa diungkapkan atau diselesaikan hingga saat ini Hal tersebut dikarenakan It atau Pennywise Ini membuat ilusi sehingga orang yang menganggap kasus penculikan anak yang terjadi di sana Merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja Dan mereka cenderung bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu Atau bahkan cuek dan melupakan apa yang terjadi Karena hal seperti inilah yang akhirnya membuat Pennywise yang menyamar menjadi badut Menjadi semakin leluasa untuk menarik anak-anak mendekat padanya Sehingga dia bisa menangkap dan membunuh mereka serta melahapnya It memakan rasa takut dari anak-anak Karena anak-anak jauh lebih penakut dan lemah dibanding orang dewasa Karena itu, It mengincar anak kecil It atau Pennywise menyukai daging manusia Menurut dia, rasa takut dari anak-anak akan membuat daging mereka menjadi lebih terasa enak It bisa berubah menjadi banyak bentuk Dan badut Pennywise adalah bentuk yang paling disukainya It juga memiliki beberapa kekuatan yang sangat kuat dan berbahaya Seperti Merubah bentuk Teleportasi Membaca pikiran Membuat ilusi Telekinesis Dan mengendalikan cuaca Meskipun terlihat sangat kuat Namun bukan berarti dia tak memiliki kelemahan Di luar angkasa dan dimensi berbeda Tentunya banyak makhluk lain yang lebih kuat dari It Salah satunya adalah The Turtle The Turtle adalah makhluk yang juga ada di dimensi Macroverse Dia adalah musuh bebuyutannya It Kura-kura raksasa ini adalah makhluk yang menciptakan tata surya termasuk bumi dan lainnya Kelemahan It adalah saat anak-anak bergabung dan bekerja sama It juga bisa disakiti dan dilukai Dia sendiri berkata bahwa anak kecil sendirian akan sangat mudah dimanipulasi Berbeda dengan anak-anak pemberani yang bekerja sama It sendiri sebenarnya tidak memiliki jenis kelamin Penggembaran di novel menunjukkan bentuk fisik laki-laki Namun sang toko utama menyebut dirinya seperti perempuan Jadi tergantung perspektif masing-masing orang yang terkena ilusi dari It itu sendiri Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya Semoga dengan video saya bisa memberikan manfaat atau hiburan bagi teman-teman Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Bye Sampai jumpa di video saya